Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat yang saya cintai dimanapun anda berada. Alhamdulillah, kita bertemu lagi di channel ini. Kali ini kita akan membahas tentang 5 fakta petinju juara dunia Gerfonta Davis yang resmi jadi Mualaf. Sebuah perjalanan spiritual yang menginspirasi, mengikuti jejak legenda seperti Muhammad Ali dan Mike Tyson. Mari kita mulai dengan Bismillahirrohmanirrohim. Sebanyak 5 fakta petinju juara dunia Gerfonta Davis yang resmi jadi Mualaf akan dibahas di sini. Salah satu di antaranya adalah fakta bahwa dirinya mengikuti jejak Muhammad Ali dan Mike Tyson. Pada Senin tanggal 25 Desember tahun 2023, beredar video di media sosial Instagram oleh akunet Getaun Masjid Official bahwa Davis telah resmi masuk Islam. Sebab, dia telah mengucapkan dua kalimat syahadat yang merupakan salah satu syarat utama masuk Islam. Dalam video tersebut, Gerfonta Davis ditemani oleh dua orang sahabatnya. Mereka dipandu oleh Imam Hasan Somali untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Ada 5 fakta yang patut diketahui dari Gerfonta Davis. Apa saja kah itu? Mari simak pembahasan kami berikut ini. Berikut 5 fakta petinju juara dunia Gerfonta Davis yang resmi jadi Mualaf. 5. Petinju dengan bayaran puluhan miliar. Gerfonta Davis dilaporkan dapat jaminan segilai 5 juta dolar AS atau sekitar 77 miliar rupiah ketika menghadapi Rian Garcia. Sebagaimana laporan dari situs sajonson.com. Total pendapatannya dari pertarungan itu diperkirakan mencapai 10 juta dolar AS atau sekitar 154 miliar rupiah. Beberapa pertarungan tinju yang menghasilkan untuknya diantaranya adalah ketika menghadapi Hugo Ruiz, Yuri Orkis, Gamboa, Leo Santa Cruz, dan Rolando Romero. 4. Pernah dipenjara. Gerfonta Davis pernah dipenjara pada tahun ini. Dia dipenjara selama 44 hari. Menurut laporan Toksport, dilepaskan dengan syarat untuk melakukan layanan publik selama 200 jam. Namun, menurut catatan pengadilan, Davis seharusnya menjalani hukuman selama 90 hari dengan percobaan selama 3 tahun. Dia dihukum karena kasus tabrak lari di Baltimore pada 2020 yang mencegerai 4 orang. 3. Dijuluki Teng. Derfonta Davis dijuluki Teng oleh para penikmat tinju dunia. Dilansir dari Mayweather Promotions, Davis dijuluki demikian karena kepalanya lebih besar daripada badannya. Salah satu pelatihnya memanggilnya Teng dan julukan itu masih ada hingga sekarang. Davis juga dinilai memiliki gaya bertarung yang kuat dan agresif. 2. Juara Dunia di Tiga Kelas Berbeda Derfonta Davis memegang status juara dunia pada tiga kelas berbeda. Petinju kelahiran Baltimore, tanggal 7 November tahun 1994 itu meraih gelang juara pertamanya di kelas 10 Super WBA pada 2007 kelas. Dua tahun kemudian, Davis menjadi juara kelas welter dengan WBA pada 2019. Kemudian pada 2021, Davis menjadi juara kelas dengan WBA. 1. Ikuti jejak Muhammad Ali dan Mike Tyson Derfonta Davis bukanlah petinju top dunia pertama yang menjadi kualam. Sebelumnya, setidaknya, ada dua petinju hebat yang diketahui pernah masuk Islam. Mereka adalah Muhammad Ali dan Mike Tyson. Muhammad Ali masuk Islam pada tahun 1964, meninggalkan nama aslinya yaitu Cassius Marcellus Clay Jr. Sementara itu, Mike Tyson dikabarkan masuk Islam pada tahun 1992 ketika sedang dipenjara. Namun, beberapa laporan juga mengatakan bahwa Tyson menjadi mualaf pada 1994. Dari beberapa fakta tersebut terdapat beberapa hikmah yang bisa kita ambil. 1. Keajaiban takdir Kisah Gerfonta Davis yang menjadi mualaf menunjukkan bahwa takdir seseorang tidak dapat diprediksi. Allah SWT memiliki rencana yang indah untuk setiap individu, dan kadang-kadang perubahan besar dalam hidup kita dapat terjadi dengan cara yang tak terduga. Kisah ini mengajarkan kita untuk selalu berharap pada keajaiban takdir yang Allah sediakan. 2. Inspirasi dari Muhammad Ali dan Mike Tyson Gerfonta Davis mengikuti jejak Muhammad Ali dan Mike Tyson, 2 petinju legendaris yang juga mengalami perjalanan spiritual dalam hidup mereka. Kisah ini mengingatkan kita betapa pentingnya memiliki panutan dan belajar dari orang-orang yang telah berhasil dalam bidang yang kita minati. Kita bisa mengambil inspirasi dari mereka untuk mencapai kesuksesan dan juga menemukan jalan menuju hawa SPT. 3. Keberanian dalam mengambil keputusan Keputusan Gerfonta Davis untuk pengeluh agama Islam membutuhkan keberanian yang besar. Dia harus menghadapi tantangan dan mungkin juga kritik dari lingkungannya. Namun, dia tetap tegur dengan keyakinannya dan mengambil langkah yang dia yakin benar. Kisah ini mengajarkan kita untuk memiliki keberanian dalam mengambil keputusan penting dalam hidup kita, terlepas dari apa yang orang lain pikirkan. 4. Kekuatan agama dalam transformasi pribadi Perjalanan spiritual Gerfonta Davis menunjukkan bagaimana agama dapat memiliki dampak yang kuat dalam transformasi pribadi seseorang. Melalui agama, dia menemukan kedamaian, ketenangan, dan tujuan hidup yang baru. Kisah ini mengingatkan kita akan kekuatan agama dalam membentuk karakter dan memberikan arah yang baik dalam hidup kita. 5. Menyebarkan pesan damai Gerfonta Davis yang menjadi mualaf juga memberikan kesempatan baginya untuk menyebarkan pesan damai dan toleransi antaragama. Dalam dunia yang seringkali penuh dengan perbedaan dan konflik, kisah ini mengajarkan kita pentingnya saling menghormati dan menerima perbedaan agama. Kita dapat belajar untuk hidup secara damai dan harmonis dengan semua orang, terlepas dari latar belakang agama mereka. Semoga hikmah-hikmah ini bisa memberikan inspirasi dan pemahaman yang lebih dalam tentang kisah Gerfonta Davis yang menjadi mualaf. Itulah tadi 5 fakta tentang Gerfonta Davis yang telah resmi menjadi seorang mualaf. Semoga kisahnya bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa untuk selalu berdoa dan berusaha dalam mencapai impian kita. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.